Setahun, itu kehidupan itu tanpa di sana di Amerika, tidak ada saudara. Gimana rasanya hidup ini suami satu, rumah sakit, saya lagi hamil, anak satu masih baik. Yang kedua itu. Jadi saya punya teman orang Kristen, orang kerja, namanya Sisiang. Dia orangnya baik. Ya Sumi, bagaimana kamu berdoa kepada Tuhan? Anak saya tidak berani selalu mempegang Cislim, karena takut, katanya bapaknya takut penyakit menuar. Hanya Sisiang yang berani mempegang anak saya. Dia itu tidak ada lagi penguang segala dengan ikhlas membantu saya. Patutnya berjalan. Anak saya sudah suami, sudah keluar rumah sakit. Saya melahirkan anak saya kedua, TSC. Apabila saya melahirkan, biasa normal. Habis melahirkan, TSC, dalam, mau jalan tiga bulan, saya kena penyakit. Jadi fungsi saya itu, habis itu perobat, sekitar ada di dominggu, saya ada rumah sakit, tidak keluar rumah sakit, saya tidak bisa jalan normal kaki saya. Saya, naik tangga saja, tidak bisa bawa anak naik tangga rumah. Sehingga cerita, dari waktu itu jalan, saya baru senang. Anak saya, Jesse, baru anak bulan masuk rumah sakit. Pagi, sakit juga masuk. Satu lainnya, teman saya, teman saya, teman saya, teman saya, kita pergi ke gereja. Saya ikutnya, tiap minggu dia jemput, sayang. Tiap minggu pukulnya, pasti datang di depan rumah jemput. Bawa anak saya, jangan gendongin, sayang jalan sendiri, karena saya gimana mau gendong anak, jalan saja tidak benar. Nenya, kamu berdoa, ya, memang saya berdoa. Sebelumnya, saya ada, kita memang harus tanya, berdoa juga, kita percaya. Sebelumnya, saya sudah, waktu itu sebelum ke gereja, pada minggu itu, ada seorang pakai baju jibang putih, dia itu ada pegang kaki saya. Dia cuma pegang, cuma saya tenang saja, katanya. Pas kebatian minggu, saya duduk di paling belakang, bawa dua anak. Ada satu pendekabul yang dia bilang, siapa mau dapat mujijat kesempuhan? Jadi saya, saya mau maju, nggak bisa, bawa dua anak. Dua anak, jadi satu posisinya, Jesslyn, lagi sakit saryawan, lagi tidur di pakuan saya. Sedangkan gesi, manusia tidur di stowel, nggak mungkin saya tinggal enak, saya maju sendiri. Tapi saya betul dengan Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, gimana caranya. Tapi saya nggak bisa padahal, nggak lihat apa-apa, ya, gimana. Saya mau sebut, Tuhan, saya biarkan sebut, saya nggak pasti mau sebut, Tuhan. Tuhan, eh, pas nggak tahu, minggu, harus acara, ternyata gesus, saya turun. Kenapa menuju saya ke sini? Saya bingung. Saya, bahasa ini, seinggir stansang. Pas ada pertanjumannya, saya, Pak, saya yang minta doa, saya nggak bisa maju tadi. Alinnya pertanjuman, kasih tahu, tadi nggak bisa maju. Ya, oke. Saya posisinya duduk, didoain doang, tidak pukul lagi, saya semua perlepasan. Itu gimana, saya nggak penuh rasakan, gimana, kok bisa saya gini, seri aja puncak, posisi tangan saya gini, kayak dikata orang saya ingat, tangan, ini pula saya. Sejak itu, Tuhan, 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 Tuhan. Kaki aku nggak sakit lagi, bisa jalan kembali. Aman. Yes. Ini pula pertama dalam hidupku, wujud, jangan dalam hidupku. Inilah kesasian pertama dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.